Hai hai hai, Kop Indonesia! Kali ini update Liverpool akan mengadakan giveaway 1 jersey di setiap minggunya. Untuk info lengkapnya ada di deskripsi box. Move-on dari Mane, Mo Salah ingin duet sukses bareng Darwin Nunes. Sadio Mane dan Mohamed Salah merupakan mesin gol Liverpool di Liga Inggris musim lalu. Secara total, kedua pemain ini mencatatkan total 39 gol. Maka dari itu, kepergian Mane tidak akan mudah bagi Salah. Tanpa pemain timnya Senegal itu, Salah bisa jadi akan berjuang sendirian menciptakan gol demi-gol bersama Liverpool. Namun ternyata, Salah mengaku sudah move-on dari kompatriotnya di lini depan The Red selama 5 musim terakhir. Pemain timnas Mesir ini sudah merelakan kepergian Mane menuju Bayern Munchen. Kini Salah berharap besar pada rekrutan terbaru Liverpool, Darwin Nunes. Kepada ex-pemain Benfica itu, Salah kini mulai kembali meranjut harapannya bisa produktif mencetak gol dan meraih gelar lagi. Darwin Nunes sukses mencetak 26 gol dari 28 pertandingan di Liga Portugal bersama Benfica. Sementara itu, Salah mencetak 23 gol dari 35 pertandingan di Liga Inggris bersama Liverpool. Salah tak sabar segera bermain dengan Nunes. Ia yakin duetnya bisa membawa kesuksesan pada Liverpool di masa mendatang. Saya senang sekali ingin segera bermain dengan dia, Darwin Nunes. Dia menjalani musim lalu yang bagus dan ia tampil mengesankan melawan kami di kandang dan tandang, ujarnya dalam situs resmi Liverpool. Mohamed Salah berharap Darwin Nunes meneruskan peran Sadio Mane selama 6 musim di Liverpool. Peran yang dimaksud adalah mencetak banyak gol. Mane memang selayaknya salah di Liverpool. Sulit melepas dua pemain ini dari tim utama, keduanya membentuk duet yang mematikan buat pertahanan lawan. Liverpool Beri Nomor Punggung Baru Untuk Harvey Elliot Geladang Liverpool Harvey Elliot telah meninggalkan nomor punggung 67-nya untuk nomor squad baru menjelang musim baru. Perubahan ke angka yang lebih rendah bisa menandakan peran yang lebih menonjol untuk Elliot dalam squad Jargon Klopp untuk musim 2022-2023. Setelah mengenakan nomor punggung 67 sejak kedatangannya tiga tahun lalu, Elliot kini telah dikonfirmasi sebagai pemain nomor 19 baru Liverpool. Ozan Kabak adalah pemain terakhir yang mengenakan seragam tersebut selama masa pinjaman dari Chelsea pada paru kedua musim 2020-2021. Pemain lain yang pernah memakai nomor 19 di masa lalu termasuk Sadio Mane yang memakainya selama dua tahun sebelum mengambil nomor 10. Ada juga Stuart Downing, Stephen Cocker, dan Rian Bebel. Setelah melakukan perubahan, sang pemain menjelaskan kesenangan mengenakan nomor yang telah dipakai oleh pemain hebat Liverpool. Jelas nomor itu tersedia. Beberapa pemain hebat telah memakainya di masa lalu seperti Sadio dan daftarnya terus berlanjut, katanya di situs Rosmiko. Saya pikir itu adalah kesempatan untuk turun peringkat dalam hal angka dan bagi saya pribadi itu angka yang luar biasa. Saya ingat memiliki seragam Sadio dengan nomor 19 di atasnya. Jadi untuk bisa memakainya setelah dia, itu sangat menyenangkan. Pada akhirnya, angka hanyalah angka, tetapi bagus untuk memiliki angka yang lebih rendah. Saya pikir ini adalah peluang bagus untuk memasuki musim lain. Jadi semoga saya bisa membuktikan pada diri sendiri dan membuktikan kepada semua orang, bahwa saya bisa memiliki angka seperti ini dan mampu tampil di bawah tekanan seperti ini karena itu datang bersamanya. Studi Keeper Liverpool Alisson paling top di Premier League Alisson Becker, keeper Liverpool, didaulat menjadi yang terbaik di bawah mister gabang Premier League. Predikat itu lahir lewat sebuah studi. Sebagaimana dilaporkan Sportbible, studi itu disusun oleh June Harrison, seorang spesialis data yang juga pemegang gelar PhD Astronomi dari Universitas Cambridge. Disebutkan lebih lanjut, Harrison menyusun sebuah studi untuk menemukan keeper terbaik dari 6 keeper teratas Premier League. Hasilnya, secara statistik, Alisson Becker menjadi yang paling top di musim 2021-2022. Kriteria statistik yang digunakan Harrison sampai akhirnya pada kesimpulan itu, antara lain, aksi menyetep bola, duel satu lawan satu, aksi menghadapi tembakan, mengklaim bola umpan silang, menyapu bola umpan terobosan, kemampuan mengoper dan mengoper saat berada di bawah tekanan lawan. Dari situ, ia menghitung total penyelamatan masing-masing keeper. Dengan telak, statistik membuktikan Alisson merupakan keeper terbaik tahun ini. Tulisnya, penjaga gawang asal Brazil itu tercatat mampu penyelamatkan 18,94 gol sepanjang musim Premier League 2021-2022. Mengunggoli keeper Tottenham Hotspur, Hugo Lloris, penyelamatan 7,34 gol yang menempati posisi kedua studi Harrison. Harrison menambahkan bahwa Alisson bukan cuma di atas rata-rata dalam semua aspek menjaga gawang, ia pun menjadi keeper terbaik di semua aspek individu. The Ticker setuju dengan hasil studi John Harrison bahwa Alisson adalah keeper terbaik di Premier League 2021-2022. Kerap dibandingkan dengan Virgil van Dijk? Ini kata Sven Boutman. Sven Boutman merasa kemampuannya masih jauh jika dibandingkan dengan Virgil van Dijk. Namun bersama Newcastle United, dia berharap bisa segera mencapai level itu. Sven Boutman telah resmi menjadi pemain Newcastle United. Hengkang dari klub Prancis Lille, back berusia 22 tahun itu sepakat menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun. Rekrutan Anjard de McPiece itu oleh media digadang-gadang dan kerap dibandingkan dengan back andalan Liverpool Virgil van Dijk. Kesamaannya perihal tinggi badan, kepiawayanya dalam menjaga lini pertahanan serta berasal dari negara yang sama, yakni Belanda, membuat Boutman kerap dibandingkan dengan rekan senegaranya itu. Namun dia merasa bahwa perbandingan itu masih terlalu dini. Dia merasa level permainannya masih jauh jika dibandingkan dengan van Dijk. Saya masih jauh dari level itu, katanya dilansir dari NUVFC TV. Saya ingin mencapai level itu, itu adalah tujuan saya tentu saja. Lanjutnya, Virgil adalah back yang hebat tapi saya masih jauh dari levelnya dan bermain di Premier League saya bisa menuju levelnya. Boutman ingin menjadi back sehebat van Dijk dan dia berharap klub Anjardnya ini bisa membantunya mencapai hal tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!